Terima kasih Minggu Sukacita, Gaudete, Advent ketiga, Prapaskah yang keempat Kenapa bersukacita? Tadi dalam pembukaan sudah dikatakan Karena Allah demikian berbelas kasih Itu jawabannya Allah mencintai semua Allah memberikan kesempatan kepada semua Tidak membeda-bedakan orang saleh, orang berdosa Katakanlah anak sulung tadi menganggap diri saleh Baik Anak bungsu tadi dianggap berdosa Karena menghamburkan harta milik orang tuanya Ya Bahkan meminta bagian warisan sebelum bapaknya mati Itu sebenarnya kurang ajar durhaka Menganggap bapaknya sudah mati Tetapi bapak tetap memberi kesempatan kepada si anak bungsu Bukan hanya untuk kembali ke rumah sebagai pekerja Tapi kembali ke rumah menjadi anaknya yang kembali Hidup kembali Ia telah mati, didapat kembali Itulah dasar dari kegembiraan Suka cita dan perayaan kita hari ini Tetapi cukup bergembira Bersuka cita Karena kita mempunyai Allah yang baik Bapak yang baik Selesai dengan perayaan kristi Wah Tuhan terima kasih Engkau begitu baik padaku Terima kasih Tuhan syukur Tidak cukup Kegembiraan kita harus membawa perubahan hidup Dan inilah bagian lebih panjang Dari bacaan-bacaan kita hari ini Rahmat berkat yang kita terima Pengampunan dari Allah yang kita terima Entah kita baik Entah kita jahat Entah kita salih Entah kita berdosa Harus membawa perubahan dalam hidup kita Tanpa itu sia-sia Seperti air yang dituang ke Padang pasir lenyap Bacaan pertama menunjukkan bagaimana Belas kasih Tuhan Mengubah Hidup orang-orang Israel Mereka budak Di tanah Mesir Di bawah Musa Mengembara di Padanggurun 40 tahun Itu pun karena kesalahan mereka Karena mereka tidak berani masuk ke tanah terjanji Waktu ada kesempatan pertama Takut Ya sudah kalian tidak mau masuk Mereka mengembara sampai generasi tua Mati semua Tinggalah generasi yang 20 tahun ke bawah Itulah yang masuk Ke tanah terjanji Dibawa oleh Yusua Budak Pengembara di Padang Pasir Tidak punya tempat Yang tetap Hidup tergantung kepada alam Hujan Mata air Mana Burung yang jatuh Sampai akhirnya Allah memberikan kepada mereka Dalam kasihnya Tempat di tanah terjanji Di kanaan Dari seorang pengembara Budak pengembara Mereka menjadi seorang yang mempunyai tempat tinggal Mempunyai tanah Dan sekarang mereka bukan lagi Peramu Bukan lagi Orang-orang yang mengambil-ngambil saja Apa yang ditemukan di jalan Mereka sekarang mengusahakan tanah Dan mereka makan Dari jeripayah mereka Itu perubahan hidup Bagi seorang Bagi bangsa Israel Yang membuat mereka mempunyai status Yang lebih tinggi Orang yang punya hak atas tanah Bukan lagi seorang pendatang Penumpang Pengembara Bacaan kedua Paulus mengatakan dengan jelas Ketika kita dibaptis Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus Dalam hidup kita Yang lama telah berlalu Yang baru telah tiba Jelas sekali Hidup lama Yang tidak mengenal Tuhan Yang tidak mengenal Tuhan Sekarang diubah Menjadi hidup orang beriman Anak Allah Yang hidup Dalam iman kepada Tuhan Yesus Iman kepada Kasih Tuhan Yang nampak dalam diri Yesus Iman yang nampak dalam Kasih Kata Rasul Paulus Kepada jemaat di Galatia Iman seorang Kristen Hanya bisa Dinyatakan Hanya sungguh-sungguh Benar Kalau ia hidup Di dalam Kasih Bukan tinggal dalam Impian Aku percaya akan Yesus penyelamat dunia Titik Aku percaya Dan bersyukur Allah Bapak yang maha kuasa Titik Iman seperti itu Kata Yaakobus Kosong Sia-sia Hampa Kalau tidak dinyatakan Dalam perbuatan Ketika dibaptis Kita tidak menjadi Sama lagi Seperti yang dulu Kita menjadi orang baru Manusia baru Yang menampakkan sumber Iman kita Di dalam Kasih Hidup kita sehari-hari Tanpa itu Kita masih seperti yang lama Hanya Hanya KTP kita Yang berubah saja Statusnya Jiwa kita tetap sama Kelakuan kita Tetap sama Jadi Belas kasih Allah Yang membawa pengampunan Yang mengembirakan kita Mendorong kita Untuk justru Menjadi orang-orang yang baru Orang-orang yang hidup Lebih damai Orang yang mau mengasihi Tanpa pamrih Dan itulah Akhirnya membawa Si anak bungsu Dalam injil Untuk kembali Menjadi anak Yang berbakti Kepada orang tuanya Setelah mengalami Kejatuhan Kemerosotan moral Keterpurukan Keterpurukan Yang berbakti di dalam Sampai makan Mau makan makanan Babi pun Tidak dapat Ia dipestakan Sebagai Seorang anak Cincin di tangan Sepatu Ikat pinggang Anak lembu gemuk Pesta besar Untuk Mengangkatnya Kembali Saudari Saudara terkasih Saya pernah baca Suatu cerita Mudah-mudahan Ini suatu cerita Yang nyata Walaupun tidak Itu adalah Suatu ilustrasi Yang bagus Ada seorang Katakanlah Tentara Yang baru masuk Prajurit yang baru masuk Yang mempunyai Banyak sekali Potensi yang baik Dalam dirinya Untuk menjadi seorang Prajurit Tentara yang baik Di masa depan Tapi masalahnya Ialah Orang ini Pemabukan Suka minum alkohol Sulit dia mengontrol Napsu Keinginan Alkoholik Dalam dirinya Karena itu Begitu dia mabuk Banyak masalah terjadi Kita tahulah Kalau orang mabuk Karena itu Sudah berkali-kali Dia disidang Kode etik Militer Sudah dihukum Menurut tingkat Pelanggarannya Tapi dia berulang 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 Kembali terus Sampai akhirnya Pelanggaran yang terberat Sidang terakhir Hampir pasti Dia akan dipecat Dengan tidak hormat Nah pada sidang itu Ada tiga orang Hakim Tentu hakimnya adalah Militer sendiri Dan orang ketiga Adalah orang yang belum pernah Menyidang Si prajurit Yang pemabukan ini Orang baru Dia masuk Dan bertanya Kepada senior-seniornya Yang sudah lebih dahulu Mengenal Prajurit tersebut Bagaimana situasi Orang tersebut Mereka ceritakan Kepada dia Bahwa Prajurit ini memang Punya potensi Luar biasa Punya keahlian Banyak luar biasa Bisa diharapkan Tetapi kelemahan Terbesar Antara pemabukan Dan itu bisa Membahayakan Seluruh aktivitas Dan disiplin Dari militer Jadi apa hukuman Yang telah diberikan Kepadanya Segala jenis hukuman Yang menurut Undang-undang militer Sudah diberikan Dan nampaknya Ini adalah Saat sidang terakhir Untuk pemecatannya Tidak ada jalan lain lagi Tidak bisa mengubah Apa-apa lagi Baik Kata Hakim terakhir itu Yang paling mudah Tetapi mungkin Kita masih punya Satu hukuman Yang belum pernah Diberikan kepadanya Hukuman apa Semua Menurut Undang-undang kita Hukum kita Sudah ada disana Tertulis Tidak ada lagi Satupun yang lolos Dan dia belum pernah Bertobat Masih ada satu Apa itu Dia belum pernah Dia belum pernah Diampuni Bagaimana Dia belum pernah Diampuni Selama ini Dia selalu menerima Hukuman Demi hukuman Coba Panggil dia masuk Lalu Para juri itu Masuk Dengan kepala Tertunduk Dia sudah tahu Pasti hari ini Saya akan dipecat Bukan hanya dipecat Mungkin juga akan Dipenjara Disuruh duduk Dan kemudian Hakim Mengatakan pertanyaan-pertanyaan Dan setelah itu Jatuhlah Fonis Fonis dari Hakim ketua Setelah mereka berunding Mengatakan Sudara Engkau memang Melakukan kesalahan-kesalahan Seperti yang telah Dituduhkan Kepadamu Dengan segala bukti Yang nyata Maka hari ini Kami menjatuhkan Hukuman Kepadamu Kamu Diampuni Dari segala Kesalahan Segala jejak Kesalahanmu Akan dihapus Dari rekam jejak Dalam karirmu Pergilah Si prajurit itu Yang tadinya Sudah siap Untuk menerima Hukuman terberat Tertunduk Menangis Dan kemudian Dia berdiri Siap komandan Dan pergi Sejak hari itu Si prajurit Tidak pernah Menyentuh Satu tetes Alkohol pun lagi Dan ia berkembang Berubah menjadi Seorang prajurit Yang sungguh Menjadi teladan Dalam Kedisiplinan Dalam Ketaatan Dan dalam Prestasi Saudari Saudara Terkasih Belas kasih Yang paling besar Adalah belas kasih Yang bisa Mengampuni Belas kasih Yang bisa Melupakan Kesalahan Dan itu Tidak Itu tidak mudah Karena Yang paling pertama Diubah oleh Belas kasih Yang mengampuni Bukan hanya Orang yang diampuni Yang paling pertama Sebenarnya Yang diubah Oleh belas kasih Yang mengampuni Adalah Si pengampun Itu sendiri Hidup orang Yang membawa Dendam Dan sakit hati Itu sendiri Ketika kita Merasa Sakit hati Merasa Terdendam Merasa Marah Sebenarnya Kita dalam Cengkeraman Hidup yang Sangat suram Kita membiarkan Orang lain Menguasai Pikiran kita Menguasai Akal budi kita Hati kita Saat kita Makan Kita ingat Orang tersebut Makanan Tidak enak lagi Saat kita tidur Kita ingat Perbuatan Jatuh orang tersebut Tidur kita Tidak nyenyak lagi Saat kita Bekerja Terngiang-ngiang Perkataan orang tersebut Pekerjaan kita pun Jadi kacau Hidup Yang berubah Pertama-tama Bukan Orang yang diampuni Yang berubah Kita yang berubah Ketika kita berani Mengampuni Dalam kasih Meskipun Kita punya hak Untuk marah Jelas Kita punya hak Untuk merasa sakit hati Iya Tapi ketika kita berani Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kita Yang pertama Diubah adalah Kita sendiri Kita melepaskan Beban Yang mengungkung Yang mengungkung dan Memelunggu Otak kita Hati kita Gerak-gerak kita Pikiran kita Kemarahan Sakit hati Dendam Akan berubah Menjadi Ketenangan Kedamaian Dan Kebahagiaan Berani Melepaskan Yang mengikat Keban hati kita Itu yang pertama Yang kedua Tentu Orang yang diampuni Kemungkinan besar Dia akan menemukan Suatu harapan baru Dalam hidupnya Seperti Anak bungsu tadi Seperti Orang Israel Seperti Manusia lama Yang dibaptis Dalam Yesus Kesempatan baru Untuk menghidupi Cara hidup Yang lebih bermakna Cara hidup Yang lebih Nyata Yang lebih asli Sebagai seorang Anak Allah Yang sesungguhnya Cara hidup Yang juga berani Mengasihi Orang lain Seperti Kata Rasul Paulus Cara hidup Yang berani juga Mengampuni Orang lain Karena ia sendiri pun Telah diampuni Cara hidup Untuk melihat orang lain Dengan kacamata Lebih positif Karena orang lain pun Memberikan kepada dia Kesempatan Untuk hidup yang baik Itu yang kedua Dan yang ketiga Dengan kerelaan kita Untuk saling Mengampuni Kita Kita Sadar Tidak sadar Membuat dunia kita Menjadi lebih baik Kenapa Kita memotong Lingkaran setan Balas dendam Ketika orang Mempraktekan Hukum saling Mengampuni Ia memotong Lingkaran Saya membalas Engkau Anakmu Membalas Anakku Cucumu Membalas Cucuku Dan itu terus Tetapi ketika Satu orang mengatakan Stop Kita berhenti disini Hidup kita harus baru Tinggalkan Rasa sakit hati Yang lama Selesai Lingkaran Setan Balas dendam Tersebut Jadi kita Dengan kerelaan Dalam kasih kita Mau mengampuni Orang lain Kita Sebenarnya Memperbaharui Masyarakat kita Lingkungan kita Dunia kita Yang hidup dalam Kekerasan Dalam hukum Merimbah Hukum Balas dendam Mungkinkah itu? Mungkin Mudahkah itu? Belum tentu Karena itulah Kita tak bisa berjuang Hanya berdasarkan Kekuatan diri kita sendiri Sebagai orang beriman Kita berendah hati Di hadapan Yesus Mengatakan Hanya atas Kekuatan Tuhan lah Kita mampu Melaksanakannya Berendah hati Mengatakan Kita ini Hamba Tuhan Dengan bantuan Tuhan Kita bisa Melakukannya Orang tua Yang anaknya Dibunuh Delapan tahun yang lalu Si adik Sarah itu Oleh Bekas kasihnya Bersama dengan Bekasnya yang baru Si Hafiz Dengan Ashifa Dibunuh Tanpa alasan Dengan kekejaman Orang Tuhan Yang mampu Mengampuni Pembunuh Anak-anaknya Suatu tindakan Yang tidak mudah Tetapi bisa dilakukan Kenapa? Ibunya mengatakan Karena saya Percaya pada Yesus Yang bersedia Mengampuni Maka saya Ditorong iman Kepada Yesus Juga rela Mengampuni Kesalahan Kalian Kita mempunyai Banyak alasan Untuk sakit hati Kepada orang lain Kita mempunyai Banyak alasan Untuk mungkin Marah kepada Orang-orang Bersalah Kepada kita Tetapi kita tahu Bahwa Tuhan Lebih banyak lagi Alasannya Untuk menghukum Kita Karena kesalahan-kesalahan kita Tetapi ia tidak mau Karena ia Ingin Semua manusia Hidup Sebagai Keluarga Anak-anak Ia mau mengampuni Semua orang Kesempatan Terbuka pada Semua orang Kita mendoakan Ampunilah Kesalahan kami Seperti kami pun Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dalam doa Bapak kami Kita doakan Setiap hari Semoga kita Bisa mempraktikannya Memberikan Kesempatan baru Memperbaharui Diri kita Diri orang lain Dan terutama Juga Dunia kita Supaya menjadi Dunia yang Lebih bersahabat Lebih Bercinta Kasih Lebih damai Dan lebih Bahagia Hidup dalam Sukacita Seperti yang Kita rayakan Pada hari Minggu ini Minggu Sukacita Minggu Beletare Minggu Belas Kasih Allah Dan minggu Perubahan Hidup kita Amin Selamat menikmati